selamat menikmati di perkuliahan histologi di pertemuan kemarin kita sudah membahas jaringan ikat dimana jaringan ikat itu sendiri memilih karakteristik dan pembagian tertentu nah di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas bahwa jaringan ikat itu terbagi menjadi dua ada jaringan ikat umum dan juga ada jaringan ikat khusus nah jaringan ikat umum sendiri juga terbagi menjadi dua ya kemarin ya ada jaringan ikat padat dan juga ada ikat longgar nah pada kesempatan hari ini kita akan membahas jaringan ikat khusus dimana jaringan ikat ini juga memiliki karakteristik yang khas dan juga komponen penyusun yang khas kalau secara umum jaringan ikat itu tersusun dari sel dan juga matriks ekstra seluler nah bagaimana ya jaringan ikat khusus itu sendiri bagaimana strukturnya bagaimana fungsinya dan juga apa saja jenis-jenisnya baik penasaran? mari kita ikuti penjelasannya di video berikut ini pada kuliah histologi ini kita akan fokus membahas jaringan ikat khusus dimana jaringan ikat khusus ini merupakan pembagian jaringan ikat yang kedua nah di slide ini nampak ada satu preparat dimana preparat ini menunjukkan pertumbuhan dari tulang ya nah karena apa salah satu jaringan ikat khusus itu adalah kita flashback bahwa kemarin kita sudah mengenal jenis-jenis jaringan ikat yaitu ada jaringan ikat longgar dan ikat padat ini dimana bagian dari jaringan ikat umum dan juga ada bagian dari jaringan ikat khusus yaitu ada jaringan lemak, tulang rawan, tulang, darah, dan juga limfel ini adalah bagian dari jaringan ikat khusus nah pada kesempatan hari ini kita akan fokus membahas pada tulang rawan dan juga tulang pada slide ini ada gambar skematis yang diambil dari bagian tungkah dari serigala dimana teman-teman bisa melihat pada bagian tulang tulangnya ini di zoom kemudian bisa diamati bahwa tulang itu sendiri ada beberapa komponen penyusunnya salah satunya adalah osteosid dimana di dalamnya ada sentral kanal kemudian yang kedua ada jaringan tulang rawan atau disebut dengan kartilago dimana disini nampak ada sel-sel khusus penyusun dari tulang rawan yang disebut sebagai kontrosid kemudian kita fokus ke pembahasan tulang rawan lebih dahulu tulang rawan ini tersusun dari sel yang disebut sebagai kondrosid kemudian matriksnya berupa serat kolagen dan elastin substansi dasarnya ada glikosanolikan dan juga proteklikan tulang rawan dilapisi oleh bagian dari jaringan ikat yang disebut sebagai perikondrium dan pada tulang rawan ini tidak memiliki blood vessel ataupun pembuluh darah apa fungsinya? fungsi dari tulang rawan adalah menahan stres mekanis tanpa terjadi distorsi jadi ketika terjadi benturan pada tulang rawan ini tidak langsung mengalami patah ataupun distorsi karena bentuknya yang lebih elastis kemudian berfungsi menyangga kerangka yang masih lunak dan untuk pertumbuhan tulang ataupun osteon berdasarkan komposisinya tulang rawan ini terbagi menjadi tiga yaitu tulang rawan hialin ada tulang rawan elastin dan juga fiturusan nah kita lihat pada bagian tubuh manusia itu ada beberapa titik-titik dimana tersusun dari tiga jenis tulang rawan ini yang pertama adalah tulang rawan hialin disini ditunjukkan pada warna biru yang terdapat pada tulang yang menyusun pada hidung kemudian pada beberapa sendi yang ada pada tangan dan juga ada pada ujung dari tulang rusuk dan juga sendi yang ada pada kaki kemudian yang kedua adalah fibrocartilage atau tulang rawan fibrosa disini terdapat pada simfisis pubis dan juga pada diskes intervertebralis atau pada ros-ros ataupun sambungan vertebre yang ada pada tubuh manusia kemudian yang ketiga adalah jenis dari tulang rawan elastin yang disini diberikan pewarnaan warna ungu itu terdapat pada external ear yaitu pada daun telinga kemudian pada epiglottis nah ini tersusun dari tulang rawan elastin yang berbentuknya lebih mudah untuk dilekuk atau elastis nah kita akan rinci pembahasannya yang pertama tulang rawan hialin ini bentuk tulang rawannya yang paling umum dijumpai pada tubuh manusia kemudian warnanya putih kebiruan dan juga bening matriksnya tersusun dari serat kolagen glicosaminolikan dan juga proteplikan misalnya berbentuk lonjong kemudian dilapisi oleh perikondrium dan terdapat di permukaan sendi bergerak pada dinding saluran nafas dan juga pada ujung tulang rusuk ini adalah preparat istologis pada tulang rawan hialin jadi teman-teman bisa melihat pada bagian selna dan juga matriksnya ini adalah bagian selnya yang disebut dengan apa tadi? kondrosit dimana intisalnya ini kelihatan yang lebih gelap kemudian ada matriks ekstraselular yang tersusun dari tadi ada serat elastin dan juga kolagen dan juga ada bagian yang melapisi tulang rawan itu sendiri yang disebut sebagai perikondrium yaitu pada bagian ini ini perikondriumnya dan di sisi kanan ini adalah gambar skematis dari tulang rawan hialin itu sendiri kalau di bagian ini bisa kita lihat bahwa kondrosit itu juga dibatasi oleh matriks yang disebut sebagai teritorial matriks dan juga ada interteritorial matriks dan disini juga sebutkan ada kondroblasnya kondroblas itu dikatakan sebagai cawan tulang rawan yang akan menjadi namanya kondrosit yaitu tulang rawannya itu sendiri kemudian tulang rawan elastin itu serupa dengan tulang rawan hialin tersusun dari serat elastin halus warnanya kuning-kuningan sama ya dilapisi juga oleh perikondrium dan terdapat pada aurikula telinga tuba auditoris dan juga aplik botis nah ini preparat dari tulang kartilago elastin dimana kita bisa melihat bagian kondrositnya pada sel tulang rawannya dan juga ada perikondriumnya yang disimpulkan dengan huruf P kemudian yang ketiga adalah jaringan ikat kibrosa ini adalah peralian dari jaringan ikat padat dan tulang rawan hialin tersusun dari serat kolagen yang padat tidak dilapisi oleh perikondrium kemudian lakunannya bulat berisi kondrosit terdapat pada, tadi ya, diskus intervertebralis, perlakatan negamen dan juga pada simpsis pubis pada bagian ini kita bisa melihat struktur histologis dari jaringan tulang rawan kibrosa dimana bagian panah ini menunjukkan bagian selnya gitu ya bagian selnya atau C ini disebut sebagai kondrosit dan juga ada bagian-bagian yang masih nampak seperti jaringan ikat karena memang ini adalah peralian dari ikat padat menuju ke tulang rawan itu sendiri nah ini adalah karakteristik dari tulang rawan kibrosa nah dalam pembentukan tulang rawan itu ada suatu proses yang dinamakan kondrogenesis gitu ya ini bermula dari sel-sel mesenkin gitu ya yang mengalami diferensiasi kemudian menjadi kondroblast gitu ya pada simbol pada bagian B ini gitu ya kemudian setelah menjadi kondroblast kondroblast ini akan mensekresikan matriks ekstraseluler dimana akan memisahkan kondroblast satu dengan kondroblast yang lain yang dipisahkan oleh matriksnya itu sendiri jadi matriksnya ini tergantung pada jenis tulangnya kalau memang tulang rawan hialin berarti seratnya adalah serat elastin dan juga kolagen gitu ya kemudian pada tahapan selanjutnya setelah memisah itu akan disatukan lagi oleh pembungusnya yang disebut sebagai perichondrium dan diikat oleh tadi ya bagian dari matriks teritorial gitu ya yang akan menjadikan ini tulang rawan dimana selnya sudah tidak kondroblast lagi tetapi disebut dengan kondrosit nah ini adalah proses pembentukan dari tulang kan itu sendiri kemudian selanjutnya adalah tentang tulang ataupun osteon atau bisa dikatakan terselun dari tiga jenis sel yaitu osteosid kemudian ada osteoblast dan juga ada osteoklas matriks dari tulang ini strukturnya adalah berkapur dan juga keras kemudian terdapat lakuna ya pembungkus dari ataupun pembatas dari osteosid itu sendiri dan juga ada kanalikuli serakut yang menghubungkan antara osteosid satu dengan osteosid yang lain dilapisi oleh endosteo dan juga ada bariosio kemudian fungsinya adalah untuk membentuk rangka tubuh nah ini gambar dari tulang itu sendiri ini diambil dari tulang panjang ya dimana kemudian di zoom atau diperbesar kita amati dari bagian yang berada di bagian paling luar yaitu pembungkusnya yang disebut dengan periosteum gitu ya periosteum disini ada fibrous layer nya gitu ya kemudian ada selular layer nya kemudian bagian dalam ini ada serabut dimana kita bisa melihat susunan susunan melingkar ini yang disebut sebagai lamella kemudian di bagian dalamnya ini ada osteon gitu ya osteon di bagian osteon ini ketika diperbesar atau di zoom kita bisa melihat lebih jelas bagian sal tulangnya yang disebut sebagai osteosid dimana osteosid ini dipungkus oleh namanya lakuna kemudian lakuna itu sendiri kemudian bagian luarnya ada serabut percatam yang menghubungkan osteosid satu dengan osteosid yang lain yang disebut sebagai kanalikuli gitu ya ada lakunanya kemudian ada kanalikuli kemudian di bagian tulang bagian dalam sendiri ada pembuluh vena dan juga ada arteri dan terdapat juga sarafnya nah ini adalah bagian dari tulang tadi tulang sendiri tersusun dari tiga jenis sel yang pertama adalah osteoblast osteoblast ini memiliki bentuk aktif silindris sampai kupoid dan basofilik nah jika osteoblast ini tidak aktif maka bentuknya dia gepeng apa fungsinya yaitu berfungsi untuk mensintesis komponen matriks tulang yang terdiri dari kolakin tipe 1 proteoplikan glikoprotein dan juga osteonektin pembentukan dari osteoblast sendiri diraksang oleh suatu hormon yang disebut dengan hormon paratiroid kemudian jenis sel yang kedua adalah osteosid osteosid ini pada dasarnya terbentuk dari osteoblast yang mensekresikan matriks yang belum berkapur yang disebut sebagai osteoid nah osteoid ini berkapur kemudian membentuk yang dinamakan osteosid jadi osteoblast osteoid kemudian menjadi osteosid osteosid ini berada di suatu ruang yang disebut sebagai lakunat yang dihubungkan oleh saluran-saluran berjabat yang disebut sebagai kanaliguli nah bentuk dari osteosid sendiri itu adalah pipi kemudian yang ketiga adalah osteoklas osteoklas ini disebut sebagai sel motil berjabat yang besar dibandingkan osteosid dan osteoblast kemudian intinya dia lebih dari satu atau multiple kemudian berasal dari sum-sum tulang fungsi dari osteoklas itu sendiri berpengar dalam resopsi remodeling tulang nah dalam preparat ini kita bisa melihat proses proses pembentukan tulang itu sendiri yang berawal dari osteoblast prosesnya ke arah medial ke arah tengah kemudian ini tadi dikatakan menjadi osteoid ketika mengkeras lagi ataupun menjadi keras maka menjadi osteosid kemudian yang di bagian ini adalah bagian fokus pada osteosidnya kita bisa melihat osteosid yang dipungkus oleh lapuna dan juga kanal lipulinnya nah matriks tulang itu sendiri itu tersusun dari materi organik dan juga anorganik materi organik yang menyusun tulang ada serat kolagen kemudian ada glicropotein dan juga ada proteotika kemudian materi anorganiknya ada hidroksi apatit kemudian ada bikarbonat ada sitratnya ada magnesium ada kalium dan juga ada natrium nah struktur dari matris tulangnya sendiri itu keras dan juga bisa mengalami dekalsifikasi nah setelah kita tahu kalus terput dari tulang itu sendiri dan juga komponennya tulang juga memiliki beberapa jenis pembagiannya yaitu berdasarkan komponennya ada tulang rawan ada tulang sejati kemudian berdasarkan matriksnya ada tulang kompak dan juga ada tulang spons kemudian berdasarkan bentuknya ada tulang pipa tulang pipih tulang pendek dan tulang tak berbentuk ini adalah preparat dari tulang itu sendiri ya jadi tadi sudah saya tunjukkan ada bagian osteositnya kemudian pemungkusnya ada lakunannya kemudian dia membentuk struktur yang khas ya yang bisa dikatakan unik di bagian tulang itu sendiri yaitu membentuk haversian sistem jadi seperti kalau teman-teman lihat obat nyamuk yang melingkar seperti itu itu adalah struktur dari haversian sistem yang ada pada tulang itu sendiri nah selanjutnya bagaimana proses membentukkan tulang proses membentukkan tulang itu disebut sebagai osteogenesis ada dua cara osteogenesis juga bisa dikatakan osifikasi gitu ya ada dua cara yaitu osifikasi intramembranosa dan juga osifikasi endokontra osifikasi intramembranosa itu berawal dari osteoblast yang berdiferensiasi langsung dari mesenkin dan mulai mensekresi osteoid sedangkan yang osifikasi intramembranosa berasal dari matriks tulang yang sudah ada kemudian mengalami erosi dan digantikan oleh osteoblast yang menghasilkan osteoid nanti akan direnci secara skematis dan juga histologis bagaimana proses membentukkan itu sendiri baik pada slide ini dijelaskan proses pembentukan tulang ataupun osifikasi intramembranosa atau bisa dikenal dengan intramembran ada pun langkahnya itu dimulai dari A ini jadi mesenkem dalam kerangka embryonik itu berdiferensiasi menjadi kapilar dan osteoblast nah osteoblast ini muncul dalam sebuah klaster yang disebut pusat osifikasi yang berada di tengah ini ya kemudian osteoblast akan mensekresikan osteoid osteoid tadi salgulang yang belum mengeras ya yang merupakan matriks yang belum ataupun tidak terkalsifikasi yang kemudian akan terkalsifikasi terkalsifikasi kemudian osteoblast yang terangkap dalam matriks terkalsifikasi ini akan menjadi osteosid atau yang mengeras gitu ya kemudian osteoid yang diskresikan di sekitar pembuluh darah akan menjadi matriks trabekular yang disebut tulang A nyaman kemudian bagian yang berada di tepi ataupun mesenkim yang terkondensasi di sekitar tulang nyaman ini akan membentuk lapisan pelindung di sekitar tulang kompak jadi baristeum ini akan menjadi pelindung yang di bagian tepi itu kemudian matriks trabekulan akan mengental dan diganti kemudian dengan tulang pipih yang matang membentuk plat tulang yang kompak atau bisa dikatakan yang kompak bone kemudian di bagian yang berungga itu akan terbentuk tulang spon yang mana terdiri dari matriks trabekular yang berbeda dan jaringan pembuluh darahnya ini menjadi sung-sung merah itu adalah proses terbentuknya tulang secara intramembranusa kemudian dijelaskan melalui preparat histologi ini jadi di bagian CM itu adalah condens mesenkim kemudian M nya ini adalah mesenkim O nya ini adalah osteoblast kemudian B nya B nya ini adalah bone kemudian V nya ini adalah area yang terfaskularisasi jadi pada proses histologi ini itu pembentukan tulangnya adalah ke area center atau pentengah yang dimulai dari mesenkim kemudian mesenkim menjadi osteoblast osteoblast ini akan menjadi osteoid osteoid mengalami kalsifikasi akan menjadi osteosid dan akan menjadi bone kemudian area yang condens mesenkim itu akan menjadi periosteum ataupun pelapis yang melapisi tulang itu sendiri kemudian area yang rongga itu akan terfaskularisasi tadi akan menjadi spokny bone kemudian yang bagian yang keras itu akan menjadi compact bone seperti itu untuk yang aplikasi intramembronosa secara histologis mengalami memanjang dan terbentuk rongga medula bersamaan dengan saat osifikasi kemudian epifisis mengalami osifikasi dimana sisa-sisa kartikal kohialin hanya ada di lempeng epifisis dan persendian jadi pada saat terakhir ini sudah menjadi tulang panjang yang kompleks dimana ada epifisisnya kemudian ada dia fisisnya yang tersusun dari ada tulang komplek dan juga ada spongy bone kemudian kemudian osifikasi endokontrol kalau dilihat dari preparatistologi seperti ini ada lima zuna yaitu ada zuna resting cartilage kemudian ada zuna proliferasi yang ketiga ada zuna hipertropi ada zuna kalsifikasi dan yang kelima ada zuna osifikasi ini kalau misal dilihat dari preparatistologi dan ini dilihat dari preparatistologi juga nampak disini ada kartilagunya kemudian ada proses osifikasi endokontrol kemudian menjadi bone jadi ini dari kartilago kemudian menjadi bone dan disini juga dekat dengan akato skeletal muscle baik pada slide berikut ini akan dijelaskan bagaimana proses dari perbaikan tulang itu sendiri jadi ketika tulang itu mengalami cedera itu terjadi namanya fraktur bisa terjadi karena keselakaan ataupun karena benturan seperti itu nah fase yang pertama prosesnya itu adalah fase inflamasi atau bisa dikatakan hematoma fase ini itu terjadi segera setelah tulang mengalami fraktur dan akan berakhir dalam beberapa hari nah ketika terjadi fraktur akan terjadi pendarahan yang akan memicu reaksi inflamasi yang ditandai dengan kondisi hangat dan terjadi pembengkakan ini terjadi sekitar 1-2 hari nah pada saat inflamasi itu terjadi langkah yaitu pemanggilan sel inflamasi ataupun bisa dikatakan makrovac yang mensekresikan enzim risosum untuk mencerna jaringan yang mati dan memanggil sel yang disebut sebagai pluripoiten serta fibroblast oleh mekanisme prostaglandin selanjutnya terjadi pembengkuan darah di lokasi fraktur yang dinamakan proses hematoma nah pada kondisi ini suplai oksigen dan nutrisi diperoleh dari tulang dan otot yang tidak terluka jadi akan terus berjalan hal ini diperlukan untuk stabilisasi struktural awal dan sebagai fondasi untuk membentuk tulang yang baru nah fase ini merupakan fase yang paling kritis dimana pada fase ini biasanya digunakan obat anti-inflamasi dan sitotoksi pada satu minggu awal yang akan mengganggu proses inflamasi dan menghambat penyembuhan tulang dan kelainan-kelainan juga bisa terjadi pada proses ini kemudian proses yang kedua disebut sebagai proses perbaikan pada fase ini diawali ketika jaringan pekuan darah hasil inflamasi tadi digantikan dengan berlahan oleh jaringan fibrosa yang mesegresikan bahan osteoid yang pelan-pelan mengalami mineralisasi dan juga bahan tulang rawan yang dinamakan soft calus pembentukan soft calus ini terjadi kira-kira 4-6 minggu pada fase ini juga terdapat pembentukan pembuluh darah baru dan dihambat oleh nikotin tentunya selama proses penyembuhan soft calus akan digantikan dengan hard calus yang berisi tulang lamellar yang mana dapat dilihat melalui sinar X nah fase pembentukan hard calus ini memerlukan waktu sekitar 3 bulan dan fiksasi diperlukan pada proses ini untuk mendukung dan mempercepat terjadinya osifikasi kemudian pada tahapan yang ketiga itu terjadi konsolidasi dimana calus akan mengeras dan terjadi proses konsolidasi nah pada proses ini itu fraktur terapai telah menyatu yang tadi bagian yang sempat retak secara bertahap menjadi tulang yang matang nah ini terjadi pada minggu ketiga sampai ke sepuluh setelah terjadi keselakaan ataupun benturan yang kesempat kemudian fase yang keempat atau fase terakhir adalah fase remodeling pada tahapan akhir ini memakan waktu beberapa bulan dan diperankan oleh sel yang disebut sebagai os teoklas nah dalam fase ini kalus yang berlebihan di sekitar fragment-fragment tersebut akan dilang sehingga terbentuk tulang normal atau mendekati bentuk normal dan aliran darah pada tahapan ini juga kembali normal nah terjadi ketika remodeling ini akan memakan waktu 3-6 bulan gitu ya sehingga sehingga proses remodeling ini akan berusaha mengembalikan tulang itu sebagaimana awal seperti itu nah ini proses fracture repair ataupun pada proses perbaikan fracture ya pada tulang yang terjadi setelah kecelakaan ataupun benturan keras baik demikian penjelasan tentang jaringan ikat khusus yang fokus pada tulang ada tulang sejati ataupun osteon dan juga tulang rawan ataupun kartilaku untuk pembahasan selanjutnya insyaallah kita akan fokus pada jaringan ikat khusus yang terdiri dari darah seperti itu ya teman-teman jangan lupa tetap berlarah dan juga bisa memperkaya bacaan terkait dengan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan tulang terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf kalian tadi sudah menyaksikan dan juga sudah menyimak penjelasan tentang jaringan ikat khusus dimana tadi sudah menjelaskan tentang tulang dan juga tulang rawan tulang itu sendiri disebut sebagai osteon atau bisa dikatakan tulang sejati dan juga tulang rawan itu adalah kartilaku dimana tadi sudah dijelaskan karakteristiknya kemudian pembagiannya fungsinya dan proses terbentuknya tulang nah silahkan teman-teman bisa mempelajari lebih detail lagi dan juga bisa membaca banyak penelitian-penelitian yang spesifik tentang tulang nah di minggu yang akan datang atau di pertemuan yang akan datang kita akan membahas jaringan ikat khusus selanjutnya yaitu tentang darah dan juga penelitian-penelitian yang berkaitan dengan darah penasaran? ikuti terus video pembelajaran histologi di pendidikan biologi baik mari kita tutup pada pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrohbilalamin semoga bermanfaat ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati